Masih halo, kesempatan, kehormatan buat saya, thank you ko Ivan, udah kasih sharing stage ini buat bagiin firman. Saya mau perkenalkan diri dulu bapak ibu saudara, karena kalau gak kenal bapak ibu saudara gak bisa sayang saya. Bilang ciee. Oke, nama saya Ivan, nama lengkapnya Ivan Faryanto FND, saya gak punya gelar pester di depan saya. Kalau di pengumuman cuma ada saudara, saya 22 tahun, orang bilang masih sangat muda, tapi saya mau bilang gini, saya kaya pengalaman akan Tuhan. Saya punya banyak pengalaman pribadi dengan Tuhan, karena saya tahu penyembahan itu bukan di atas stage ini, tapi dimulai dari tempat yang paling tersembunyi. Di sanalah saya bangun hubungan saya dengan Tuhan. So, saya udah pelayanan sekitar 10 tahun yang lalu, dimulai dari pemain banner, dan suatu hari dulu pemimpin musiknya Kak Andi samperin saya dan mau gak kamu jadi singer. Dan dari situ saya ngeliat bahwa saya temukan passion saya di pelayanan musik, di worship leader, di singer. Dan 10 tahun inilah Tuhan bahwa saya terus mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami banyak sekali momen dalam kehidupan saya ups and downs, dan saya tahu cuma satu hal, di sana Tuhan selalu ada buat saya. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. So, saya mulai dengan ini Bapak-Ibu Saudara, saya mau tanya siapa yang masih sekolah atau masih mahasiswa boleh angkat tangannya? Wow, bilang wow. Oke, siapa yang udah kerja, udah punya bisnis sendiri boleh angkat tangannya? Oke, bilang wow juga wow. Oke, Bapak-Ibu Saudara, saya mau menyadari satu hal bahwa apapun latar belakang kita, apapun profesi kita. Saya mau tanya yang baru lulus kuliah dan masih pengangguran, bilang wow, saya wow. Oke, Bapak-Ibu Saudara, apapun latar belakang, apapun profesi kita, saya mau bilang gini. Saya temukan fakta bahwa kita semua diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Yuk kita buka kitab kita. Multimedia boleh bantu, Bapak-Ibu Saudara yang bawa kitab, alkitab, semua yang suci-suci, yuk kita buka. Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Yang udah ketemu katakan amin. Oke, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang ku ciptakan untuk kemuliaanku, yang ku bentuk dan yang juga ku jadikan. Lebih, lebih lagi. 3, 2, 1. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang ku ciptakan untuk kemuliaanku, yang ku bentuk dan yang ku jadikan. Akitab catat gini, semua yang ku jadikan, semua yang Tuhan jadikan. Tuhan bilang gini, aku ciptakan untuk kemuliaanku. Artinya gini Bapak-Ibu Saudara, kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. We are created to worship Him. Kita diciptakan untuk jadi penyembah Tuhan. Gak peduli latar belakangnya apa. Gak peduli profesinya apa. Tuhan bilang gini, kamu adalah penyembah. Kita adalah penyembah. Bilang saya adalah penyembah. Lebih lagi saya adalah penyembah. Tunjuk kiri kanannya, kamu adalah penyembah. Kita diciptakan untuk menyembah dia. So, saya paham betul bahwa apapun profesi, apapun latar belakangnya, mungkin yang pelayanan asyur, multimedia, soundman, semua. Kameramen, saya mau bilang gini, kita tetap diciptakan untuk menyembah Tuhan. Karena menyembah Tuhan bukan cuma bicara tentang harus ada di stage ini. Tapi yang saya tahu gini, kita menyembah Tuhan adalah ketika kita menyenangkan Tuhan. Bukan soal nyanyi, no. Tuhan gak catat di Alkitab, kamu harus punya suara yang bagus baru kamu bisa menyembah. Kamu harus bisa main alat musik baru kamu bisa menyembah, no. Tapi Tuhan bilang gini, kamu menyembah Tuhan ketika kamu punya hati untuk senangkan Tuhan. That's worship. Itulah penyembahan. So, waktu kita enggan untuk menyembah Tuhan, saya mau bilang gini, kita sedang keluar dari tracknya Tuhan. Kita sedang keluar dari blueprintnya Tuhan. Kita sedang keluar dari alasan kenapa kita diciptakan. So, bapak-bapak saudara, saya tahu kita ini ciptaan yang sangat spesial. Tuhan kasih kita tuh satu kebebasan, free will untuk lakukan apapun. Tuhan, Tuhan kamu bisa lakukan apapun. Saya bisa lakukan apa aja. Saya bisa ngapain aja. Hari ini pun, bapak saudara bisa memilih untuk pergi ke Pasca atau ke PVJ. Atau mungkin pikir, ah ngapain aku ibadah. Udah aku jalan-jalan aja sama teman-teman. Bapak saudara punya pilihan dalam kehidupan kita. Bapak saudara bebas melakukan apapun. Tapi dengar baik, detik ketika kita punya kebebasan untuk lakukan apapun, kita ambil keputusan untuk menyembah Tuhan. Di situ Tuhan disenangkan. Detik dengan kebebasan yang kita miliki, kita memilih untuk menyembah Tuhan. Di sana Tuhan disenangkan. Yang setuju kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Wow. Yes. Tapi pertanyaannya gini, Bapak Ibu Saudara harus ngerti penyembahan seperti apa yang Tuhan mau. Apakah cuma dengan menyanyi lagu rohani, kita sudah menyembah Tuhan. Atau cuma nyanyi lagu-lagu gereja, kita menyembah Tuhan. Saya buka dengan statement ini Bapak Ibu Saudara. Dengar baik. Perhatikan bahwa semua atlet lari, itu pasti berlari. Saya ulang. Semua atlet lari, itu pasti berlari. Yang setuju katakan, yes. Tapi tidak semua orang yang berlari, itu atlet lari. Tidak semua atlet lari, sorry, tidak semua orang yang berlari, itu atlet lari. Mungkin saja tiba-tiba kecohan sampai di kaki kita terus lari. Kita bukan atlet lari Bapak Ibu Saudara. Kita tiba-tiba dikejar sama kucing, sama dogi, semua kita lari. Tapi kita bukan atlet lari. Jadi semua orang yang lari, belum tentu atlet lari. Yang nangkap sampai sini katakan amin. Semua penyembah itu pasti nyanyi, memuji, dan menyembah. Tapi tidak semua orang yang nyanyi, itu penyembah. Semua penyembah, itu pasti nyanyi, memuji, dan menyembah. Tapi tidak semua yang menyanyi, itu penyembah. Semua orang bisa nyanyi lagu gereja. Bahkan orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa nyanyi lagu gereja. Saya kuliah di THB, saya udah lulus. Suatu kali saya makan di sebuah tempat makan. Karena di Pati Ugur itu banyak sekali kampus, Unicom, Unpad, THB. Jadi saya yakin banyak sekali orang di sana, banyak anak kampus. Di sebelah tempat makan saya, ada pengamen nyanyi lagu Shia La On Seven. Saya lupa lagunya apa, nyanyi dia. Tapi begitu dia masuk ke tempat saya makan, mungkin dia melihat ras saya, ras teman-teman saya yang sipit-sipit gitu. Mungkin dia mikir gini, yang sipit-sipit gini pasti Kristen. Oke. Terus tiba-tiba dia mulai main gitar, terus dia nyanyi lagu. Ku berikan hatiku. Wah saya makin. Saya langsung diem. Wah pengamen orang Kristen ya kayak. Saya mikir gitu. Dan jiwaku. Dia nyanyi. Terus saya lihat, wah. Dia nyanyi lagu rohani. Nah itu, saya gak kasih uang by the way. Terus, waktu dia gak ngasih uang, dasar kopet. Dia ngomong gitu, wah. Saya mikir, wah ini kayaknya bukan orang Kristen yang takut Tuhan. Kalau dia takut Tuhan, dia gak akan ngomong gitu ke saya. Dia pasti ngucap syukur, bilang Tuhan terima kasih, aku gak dapet uang hari ini. Nah, saya lihat gini. Semua orang, bahkan yang gak kenal Tuhan bisa nyanyi. Ragu rohani. Tapi denger Mike, saya lihat temukan bahwa gini. Banyak orang Kristen nih gereja, itu cuma nyanyi tentang Tuhan. Tapi jarang yang nyanyi untuk Tuhan. Orang Kristen sering banget nyanyi tentang Tuhan. How great is our God. Yes, semua orang bisa. Tapi cuma sedikit yang nyanyi untuk Tuhan. Karena saya paham betul bahwa gini. Yang orang yang nyanyi untuk Tuhan. Adalah orang yang kenal Tuhan. Dan saya tahu satu fakta begini. Sebuah pengenalan itu tidak dibangun cuma sehari atau dua hari. Tapi setiap hari. Saya tidak bisa kasih yang terbaik untuk seseorang. Kalau saya gak kenal dia. Saya gak bisa ngasih yang terbaik buat pacar saya. By the way, hari ini kami anniversary dua tahun. Tepuk tangan buat Tuhan. Tidak, 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 tidak. Saya gak promosi, saya gak promosi. Saya balik lagi ampuni saya Tuhan. Saya gak bisa kasih yang terbaik buat pacar saya. Kalau saya gak kenal dia. Saya udah tujuh tahun kenal jenis pacar saya. That's why saya bisa bawain makanan yang terbaik buat dia. Karena saya kenal. Tapi kalau saya gak kenal dia. Saya gak bisa kasih yang terbaik buat dia. Sama halnya buat Tuhan. Kalau kita gak kenal. Kita gak bisa kasih yang terbaik buat Tuhan. That's why saya mau bilang gini. Banyak orang cuma nyanyi tentang Tuhan. Tapi cuma sedikit orang yang nyanyi untuk Tuhan. Pengenalan Tuhan akan Tuhan. Itu gak dibangun cuma sehari. Cuma dua hari. Cuma tiga hari no. Saya bangun keintiman dengan Tuhan sepuluh tahun lamanya. Dan saya selalu doa. Saya selalu nyanyi. Ada lagu yang sangat memberkati saya. Dan saya selalu nyanyi ini. Di saat aduh saya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tidak ada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Bilang kiri-kanan ya kamu diciptakan untuk menyembah Tuhan. Waktu saya siapin ini Tuhan cuma ngomong gini. Yuk anak-anak Tuhan. Kita sering ke gereja. Kita sering nyanyi. Kita sering nyembah. Yuk kita belajar bukan cuma nyanyi tentang Tuhan. Tapi kita nyanyi untuk Tuhan. Karena disanalah Tuhan disenangkan. So perkaranya gini Bapak-Isa. Dan pertanyaannya gini. Karena untuk nyanyi. Untuk Tuhan. Itu butuh proses. Itu butuh keintiman. That's why kata worship saya suka banget. Kata aslinya adalah proskuneo. Mencium. Bapak-Isa tidak akan mau pulang cium kok Ivan. Yang mau katakan amin. Oh enggak ada kok. Bapak-Isa tidak mau pulang tiba-tiba cium kok Ivan. Ko Ivan juga tidak mau. Tapi anak-anaknya dengan leluasa. Boleh cium papanya. Boleh cium kok Ivan. Cifinda boleh cium kok Ivan. Karena sudah married. Pak David. Boleh cium kok Ivan. Karena itu anaknya. Karena saya tahu bahwa. Kata worship. Itu adalah sebuah hubungan. That's why waktu kita tidak punya hubungan. Kita tidak bisa menyembah. That's why kalau kita gak punya hubungan. Kita sedang tidak bisa nyanyi untuk Tuhan. That's why hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Worship itu dimulai dari hubungan. Kalau gak punya hubungan. Kita gagal nyembah Tuhan. Kalau kita gak punya hubungan. Kita gagal nyembah Tuhan. So saya mau tanya sama Bapak Saudara. Sama diri saya juga sendiri. Sudahkah kita bangun hubungan. Yang tiap hari dengan Tuhan. Atau cuma sekali-sekali aja. Waktu lagi butuh Tuhan aja deh aku nyembah. Lagi kepepet aja deh aku nyembah. Lagi butuh uang aja deh aku nyembah. Lagi butuh pacar aja deh aku nyembah. Lagi butuh berkat aja deh. Lagi butuh kesembuhan aja deh. Aku nyembah Tuhan. Saya mau tanya Bapak Saudara. Apa lawan kata dari worship? Apa lawan kata dari menyembah? Lawan kata dari menyembah. Bukan tidak menyembah. Bukan. Seseorang tidak menyembah Tuhan. Saya yakin dia punya alasan. Dia pasti punya akarnya. Pasti ada alasannya. Seorang gak nyembah itu pasti ada dasarnya. Kenapa dia gak nyembah Tuhan? Yang saya temuin gini. Seseorang gak menyembah Tuhan. Dengar baik. Karena kesombongan dalam diri manusia. Merasa bahwa saya bisa. Saya bisa kok tanpa Tuhan. Saya bisa kok jalan hidup saya. Saya bisa kok gak nyembah. Gak deket Tuhan pun. Saya tetap jalan kok. Saya punya uang kok. Saya punya teman-teman yang baik kok. Saya sehat kok. Merasa bahwa udah gak butuh Tuhan. Dan seseorang berhenti menyembah Tuhan. Tapi saya temukan fakta gini. Ini saya belajar juga dari Pak Niko. Pak Niko selalu bilang gini. Saya tahu Pak Niko tuh jam terbangnya udah wow. Punya gereja ribuan orang. Tapi dia selalu bilang gini. Saya tuh bodoh. Saya tuh gak bisa apa-apa. Saya tuh siapa ya Tuhan. Cuman orang yang rendah hati. Yang bisa worship. Cuman orang yang rendah hati. Yang bisa nyembah Tuhan. Kalau seseorang sombong. Dia akan stop nyembah Tuhan. Ini yang saya lihat. Ini yang saya lihat. Yuk kita buka. Ulangan 8 ayat 14. Saya bacakan. Jangan engkau tinggi hati kata Tuhan. Sehingga engkau melupakan Tuhan. Saya ulang. Jangan engkau tinggi hati. Sehingga engkau melupakan Tuhan. Saya tahu banget ayat ini Tuhan bilang gini. Waktu kamu sombong. Kamu akan lupain Tuhan. Kalau kamu sombong. Kamu akan berhenti nyembah Tuhan. Ini yang kita bilang. Banyak orang. Yang udah merasa nyaman dengan kehidupannya. Mereka stop nyembah Tuhan. Tapi waktu mereka kepepet dalam kehidupannya. Waktu mereka butuh sembuh. Waktu mereka butuh uang. Mereka baru cari Tuhan. Hari-hari ini Tuhan cuma bilang gini. Yuk. Kembalikan mesbah yang dulu kamu bangun. Kembalikan mesbah. Di kamar kamu. Dulu. Waktu kamu sakit. Kamu bisa nangis. Nyembah. Cari Tuhan. Tapi begitu sembuh. Tiba-tiba kamu lupa Tuhan. Dulu. Waktu kamu gak punya uang. Kamu bangun persekutuan dengan Tuhan di kamarmu. Cuman berdua intim dengan Tuhan. Tapi begitu Tuhan limpahkan berkat. Tiba-tiba mesbah itu runtuh. Di kamarmu. Kemana jam doamu hari-hari ini. Kemana mesbahmu yang dulu kamu bangun dengan Tuhan. Tuhan mau kita kembalikan mesbah yang udah lama runtuh. Di kehidupan kita yang mau katakan amin. Tepuk tangan lebih baik lagi buat Tuhan. Bapak saudara setiap kali saya nyembah Tuhan. Saya selalu ngerasa gini. Detik saya masuk dalam kedalaman tertentu waktu saya nyembah. Detik itu juga Tuhan matikan kedagingan saya. Detik saya datang nyembah di kakinya Tuhan. Rendahin hati. Detik itu juga Tuhan matikan kedagingan saya. Beberapa bulan yang lalu. Saya kena bel spalsi namanya. Saya kena penyakit yang orang bilang struk ringan. Oke. Tiba-tiba saya waktu bangun pagi. Saya kumur-kumur tiba-tiba air keluar dari bagian mulut kiri saya. Saya heran kenapa ya. Saya kumur-kumur lagi keluar lagi. Saya kumur-kumur lagi keluar lagi. Terus saya coba senyum di kaca. Oke. Karena saya orangnya suka ngaca. Saya coba senyum di kaca. Tiba-tiba saya lihat saya menyon. Gitu. Saya ngerasa. Ah mungkin lagi kaku doang. Baru bangun tidur. Tapi terus berjalannya waktu. Tiba-tiba something happen yang buat saya ini gak normal. Tiba-tiba saya keluar air mata terus setiap detik. Bapak saudara rasanya capek. Nangis terus. Bapak saudara bayangin 24 jam nangis terus gitu. Capek. Sampai lecet karena saya lapin terus pakai tisu. Capek rasanya. Terus Ci Dita. Ada Ci Dita gak? Gak ada. Oke. Ci Dita nelfon ke temannya. Dia bilang. Nah dokter dia bilang gini. Kamu kena bel spasi deh genyavan. Apa tuh? Kamu tuh kayaknya stroke ringan. Hah? Saya masih muda banget gak kena stroke. Akhirnya saya pergi sama Cici saya diantar ke Boromius. Saya lihat saya masuk ke dokter spesialis saraf. Disitu semua orang-orang tua. Yang udah berumur. Saya sendiri muda. 22 tahun. Tapi udah masuk dokter saraf. Saya mikir. Tuhan kenapa saya masuk sini? Saya ngerasa Tuhan. Saya udah rajin pelayanan. Tapi tiba-tiba banget saya kena bel spasi. Dokternya bilang penyakit ini gak ada penyebab. Saya dokter pun gak tahu penyebabnya apa. Tiba-tiba aja kena. Saya pulang. Kalau ikutin daging saya. Saya pengen ngomong kenapa Tuhan? Kenapa ya saya kena? Pengen kalau ikutin daging saya nih. Saya pengennya ngeluh dan bilang. Kan saya udah rajin pelayanan. Kan saya tiap hari bangun hubungan. Tuhan sama Tuhan. Kok saya kena penyakit ini sih? Gak enak loh. Bapak saudara gak perlu ngalamin sih. Amit-amit jangan ya. Biar saya aja pernah ngalamin. Rasanya gak enak loh Bapak saudara. Keluar air mata terus. Tapi saya tahu. Ada muzizat. Dalam ucapan syukur. Saya cuma nyembah doang di kamar. Saya cuma nyanyi doang di kamar. Saya berkati dengan lagu ini. Thank you Lord. Saya cuma nyanyi. Saya cuma nyanyi thank you Lord. Kita nyanyi bareng-bareng. Oh thank you Lord. Saya cuma bilang thank you Tuhan. Thank you Lord. Saya bilang terima kasih buat penyakit ini. I just want to thank you Lord. Saya cuma nyanyi ini di kamar saya. Saya cuma nangis. Saya bilang terima kasih buat penyakit ini Tuhan. Terima kasih buat penyakit ini. Saya baca artikel tentang bel spalsi. Orang yang kena bel spalsi ini bisa sembuh. Dalam waktu delapan bulan. Saya gak bayangin. Saya nangis terus delapan bulan. Saya gak bayangin. Tapi detik saya ngucap syukur di kamar saya. Saya cuma sembuh. Dalam waktu 10 hari. Tepuk tangan buat Tuhan. Ada musisat dalam ucapan syukur. Itu yang saya lakukan. Detik saya harus cengeluh. Tapi detik saya menyembah Tuhan. Saya ngerasa gini. Kedagingan saya mati. Kedagingan saya mati tiba-tiba. Tuhan matikan kedagingan saya. That's why saya bilang gini. Orang yang sombong gak bisa datang nyembah Tuhan. Tapi orang yang rendah hati dia akan terus nyembah Tuhan. Bukan tentang aku lagi Tuhan. Bukan tentang penyakit lagi. Penyakitku lagi Tuhan. Tapi cuma tentang Tuhan. Wow. Saya mau tanya sekali lagi. Sudahkah Bapak Ibu Saudara. Rendahkan hati. Untuk terus menyembah Tuhan setiap hari. Orang yang sombong. Dia tidak akan pernah nyembah. Tapi orang yang menyembah Tuhan. Dia tidak akan pernah sombong. Kita buka ayat terakhir. Lukas. Kita buka sama-sama Lukas. Tujuh belas. Ayat dua belas sampai sembilan belas. Saya pengen Bapak Ibu Saudara. Kita baca dengan penuh iman. Sambil bilang Tuhan. Ngomong sesuatu dong sama aku hari ini. Yuk kita baca sama-sama. Dengan suara yang keras. Tiga. Dua. Satu. Ketika ia memasuki suatu desa. Datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Yesus guru kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata. Pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan. Mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata. Bukankah ke sepuluh orang tadi semuanya telah mencerita akhir. Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidakkah adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah. Selain daripada orang asing ini. Lalu ia berkata kepada orang itu. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkanmu. Sepuluh orang kusta. Saya yakin dia udah lama kena kusta. Makanya dia pengen banget sembuh. Suatu kali Tuhan datang ke sebuah desa. Dan mereka sepuluh orang itu ketemu sama Tuhan. Saya tahu waktu mereka dengar tentang Tuhan. Pasti mereka udah tahu ini Yesus penyembuh. Ini Yesus yang bisa sembuhin orang buta. Ini Yesus yang bisa bangkitin orang mati. Saya tahu waktu sepuluh orang itu dengar Tuhan mau datang. Saya yakin mereka berpikir bahwa pasti Yesus bisa sembuhin saya. Makanya waktu Tuhan datang ke sebuah desa. Dia datang dia cari namanya Yesus. Dan dia bilang ini sepuluh orang ini. Tuhan kasihinlah, anilah kami. Tuhan sembuhkanlah kami. Dia bilang gitu. Tuhan bilang ini pergilah ketemuin sama imam-imam. Di tengah jalan mereka mau ketemu imam. Alkitab catat gini. Mereka sembuh. Mereka sembuh. Saya berpikir gini Bapak-Ibu Saudara. Waktu sepuluh orang itu sembuh. Saya yakin mereka kayak sembuh bro, sembuh. Senang banget saya yakin ada sukacita hari itu. Sembuh, sembuh, sembuh. Mereka wah kita sembuh, kita sembuh. Pasti senang banget karena orang kusta itu dihindarin semua-semua orang. Yes, kita bisa main PUBG bareng nih. Yes, kita bisa ketemu orang nih sekarang. Yes, kita bisa ngobrol sama orang-orang banyak nih sekarang. Tiba-tiba sepuluh orang itu senang banget, happy banget. Dan Alkitab bilang gini. Dari sepuluh orang yang sembuh, cuma satu yang kembali sama Tuhan. Dari sepuluh orang yang sembuh, cuma satu yang balik. Alkitab catat gini. Dia datang untuk bersyukur memuliakan Tuhan. Dia sujud di kaki Tuhan. Dan dia cuma bilang thank you Tuhan, thank you Tuhan, thank you. Tuhan tanya, bukankah sepuluh orang yang kusembuhkan? Tapi kenapa cuma satu yang balik? Berdirilah, maka imanmu menyelamatkanmu Tuhan bilang. Bapak saudara, seringkali kita minta Tuhan sembuhin. Seringkali kita minta Tuhan berkatin. Seringkali kita minta Tuhan luputin dari semua yang jahat ini. Kita bangun mesbah. Kita punya jam-jam pribadi sama Tuhan karena kita butuh Tuhan. Tapi detik Tuhan limpahkan semuanya buat kita. Tiba-tiba kita lupa siapa Tuhan. Tuhan gak pengen kita kayak sembilan orang kustadani. Disembuhin, tapi lupa Tuhan. Tapi Tuhan pengen gini, kita jadi satu orang Samaria. Yang balik sama Tuhan dan bilang, Tuhan thank you. I want to worship you. Wow. Worship. Itu tidak akan pernah dilakukan oleh orang yang sombong. Tapi penyembahan akan dilakukan untuk orang-orang yang bilang gini. Saya gak bisa tanpa Tuhan. Saya gak mampu tanpa Tuhan. Saya nob seru di hadapan Tuhan. Yuk kita bangkit pendiri Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara. Waktu saya siapin ini Tuhan cuma bilang gini. Tuhan kangen sama kita yang dulu sering bangun mesbah di kamar. Tuhan kangen sama setiap kita yang dulu waktu butuh banget Tuhan. Kita punya jam-jam pribadi dengan Tuhan di kamar. Dulu sesibuk apapun pekerjaan kita, kita sempetin waktu untuk nyembah Tuhan. Tapi itu yang, tapi waktu Tuhan kasih semua yang nyaman. Tiba-tiba ada perasaan gini, aku bisa tanpa Tuhan. Aku bisa kok ternyata gak nge-nyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bilang gini. Yuk kembali kepada hati yang suka nyembah Tuhan. Kemana mesbah kita yang selama ini kita bangun. Mungkin Bapak Ibu Saudara udah meralih terbiasa untuk gak ngejar Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara mulai terbiasa untuk nge-nyembah Tuhan. Saya mau bilang gini, Tuhan gak pengen itu terjadi kehidupan kita. Tuhan pengen mesbah itu tetap ada. Bukan orang yang sombong yang bisa nyembah Tuhan. Tapi orang yang bilang gini, aku nol besar Tuhan. That's why aku mau nyembah Tuhan. Aku nol besar Tuhan. That's why I want to worship you. I decrease As you enjoy It's all about you It's not about me I decrease As you increase As you increase It's all about you It's not about me Say I decrease, Lord I decrease As you increase As you increase It's all about you It's all about you It's not about me again, Jesus It's all about you I decrease As you increase As you increase It's all about you It's all about me Say I decrease, Lord I decrease As you increase Semua tentang Tuhan It's all about you Come on, lift up your hand It's not about me Say, I decrease I decrease Supaya Tuhan besar dan diikikan Tuhan It's all about you It's not about me I decrease, Lord I decrease It's all about you It's all about me It's all about me I decrease, Lord I decrease It's all about me It's all about me It's not about me It's not about me I decrease, Lord It's all about me It's all about you I decrease, Lord I decrease Dep Bobby I decrease I decrease I decrease I decrease It's all about me selamat menikmati 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 Wow, we thank you, Jesus. Cuman hadiratmu yang bisa bikin kami buas dulu. Cuman hadiratmu yang bisa buat kami buas dulu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ayo kembali kepada hati yang mau terus menangin, Tuhan. Ayo kembali ke mesbamu yang udah lama kamu bangun tapi udah runtuh hari-hari. Ayo kembali kepada jam-jam do'amu pribadi dengan Tuhan. Ayo bangun kembali, Tuhan. Ketika kita bangun lagi itu semua, saya mau bilang gini, semua yang terbaik akan Tuhan berikan buat kita. Semua yang terbaik, Tuhan pasti kasih buat kita. Bapaknya sudah gak perlu kuatir lagi. Tuhan cuman minta hubungan. Cuman Tuhan cuman minta keintiman. Cuman Tuhan cuman minta kedekatan dengan Tuhan. Ayo bangun lagi. Ayo bangun lagi. Cuman Tuhan cuman minta kembali We are coming back to the heart of worship. We are coming back to the heart of worship. We are coming back to the heart of worship. Yang mati di bangkitan. Yang sakit disebukan. Yang terikat dibebaskan. Kami percaya. 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati